Intro Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yesika Kumalo alias Yesika Kumala Wongso alias Jes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa Saya kenal sama sekembarannya Mina, mamanya Mina, adiknya Mina Saya gak bisa kata-kata gak bisa bilang saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia itu saya udah gak tau mikirnya mesti gimana Ini anak nih waduh susah lah detektor gak bisa lewat tapi gak tau belum dicoba katanya Itu bila dicoba juga lewat Super ini dia apa tenang ya pembawaannya Cool ya pembunuh badan dingin lah begitu kasarnya anak saya korban aja Udah ketemu dia sial lah kasarnya begitu udah Pemirsa malam ini kita bertemu kembali Di program wajara eklusif Karni Ilyas Makan ini berita yang viral di medis terutama di medsos Adalah soal pembunuhan terhadap Myrna Sialin oleh yang disangkat atau diponis Jessica Dan kemudian ini di investigasi kembali oleh Netflix Kalau anda di Singapura Dan kemudian mereka tampilkan di Netflix Dan itu kemudian menjadi viral Dan akibatnya opini yang selama ini Publik Menghujat ke Yeshika Bahwa Yeshika adalah yang membunuh Myrna Sekarang jadi berbalik Seolah-olah memang Myrna tidak bersalah Dan semalam saya udah mewawancarai Pengacara dari Yeshika Oto Asibuan Malam ini saya mengundang Orang tua atau ayah dari Almarum Myrna Almarumma Myrna Dan malam ini beliau sudah hadir Bersama kita Bapak Eni Darmawan Salin Selamat malam Malam Pak Edi Malam Bang Karni Pak Edi mungkin menyaksikan semalam Wawancara saya dengan Oto Asibuan Betul Menurut Oto Dari proses persidangan Bahkan dari pemeriksaan Sampai persidangan Itu banyak sekali kejagalan-kejagalan Ada yang Pak Edi Keberatan dengan yang dia omongin Oh iya ini banyak nih Ini boleh saya mulai dengan awal dulu Pak Karni Boleh Jadi pertama saya mau jelaskan soal Yang kelihatan saya mungkin arogan Saya salah bicara Di kesempatan yang baik ini dikasih kesempatan oleh Pak Karni Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan benar-benar saya izin untuk memberi penjelasan yang jelas sekali Supaya netizen dan warga Indonesia Jangan terkecoh oleh Netflix Kameranya dari situ Pak Oh sini ya Jadi gini Netflix itu Saya ketipu sama dia Jadi Netflix itu Adalah orang Singapur yang punya Namanya Jessica Wong Nah yang syuting kita Direkturnya maupun sutradaranya Itu namanya Rob Smith Saya gak dapet apa-apa dari dia Cuma dia minta tolong untuk menjawab Ya saya jawab Tapi kenyataannya apa yang dia Tayangkan itu gak sesuai dengan kenyataan yang ada Waduh parah itu Netflix Sehingga inilah yang terjadi Makanya saya mohon lah Ijin kepada Bapak Ibu Adik-adik saya Karena Om udah tua kan juga sekarang Pemirsa lah Ya pemirsa lah Jangan sampai terkecoh oleh Netflix Netflix itu dia cari duit Kalau perlu diadu domba kita nih Kayak zaman Belanda dulu kita diadu domba Warga-warga dengan warga Yang dapet duit dia Ya kalau Netflix kan belum apa-apa Kita udah mesti bayar iuran itu Rp160.000 Berapa itu Nah Jangan kita dikecoh Dia mau cari duit di Indonesia Dia adu dulu kita nih Biar rame Wah dia viral deh tuh Dapet duit banyak Saya ingatkan Jangan nonton Netflix Mendingan beli jajan di Gojek Jadi kalau menurut saya Itu Netflix itu gak benar Saya udah nipu kita lah Sandy di Jerman Saya juga kaget Dia juga mau Si Rob Smith itu Jadi kita selesaikan ya Jadi Netflix itu Mohon dilupakan aja Karena dia itu bikin itu Sampah lah Kasarnya rabis Jadi gak benar Biar dia denger ini si Robnya Nah sekarang Saya mau bicara Mengenai Ini kan waktu nih Durasi Saya tahu persis Sitiwan kan dulu Undang saya bukannya sekali Ratusan kali Pak Karni tahu itu Nah Otoasibuan kemarin kan Diundang ke sini nih Pak Karni Dia ngomong katanya Datang ke rumah duka Tahu anak saya itu diracun Kan seperti itu Kan seperti itu ngomong ya Saya bilang Waduh Ini bisa kena Krimsus ini dia Mabes sudah suruh saya Bikin laporan Jadi Saya jelaskan yang benar nih Ya Om jelaskan yang benar Krishna Mukti itu malam datang Dia langsung Menemuin keluarga Saya ditemuin yang pertama Eh Ini Ada apa sih Ribut-ribut Dari polsek Petamburan Oh begini Bang Saya kan belum tahu Kasusnya Jadi kita sekeluarga Kumpul tuh Waktu malam Malam menduka itu Belum tahu sama sekali Kalau Bahwa Mirna itu Di apa-apain gitu Belum tahu lah Ya katanya udah siap dimakamkan Betul Rencananya satu dua hari Itu kita makamkan Tapi kita lagi mikir-mikir juga Mikirnya begini Ini kenapa ya mati Itu masih teka-teki tuh Begitu Pak Krishna Mukti datang Dengan dokter Musyafak Itu kepala dokter Doktes Daripada Otopsi Yang di kerama jati itu Dia jelaskan ke saya Pak Edy tolong ceritain deh Kasusnya Saya belum lihat Saya bilang CCTV Ya kalau gitu besok Kita lihat Tapi ini Nggak boleh lama-lama Otopsi dulu Karena saya bilang Ini minum Bertiga Jessica Honey Ama Mirna Wah Mesti otopsi Kalau nggak otopsi Kita nggak bisa berbuat apa-apa Sorry Tegas dia Langsung saya bilang Ya udah angkat deh Otopsi dulu Nanti urusan nanti Katanya sebelum itu Mukti sudah di Interpol Interpol Udah gitu di Apa namanya tuh Untuk urusan luar negeri Itu apa Iya Nah Jadi dia udah bintang 2 lagi Dulu kombes Ini cari urusan Ini cari urusan Ini cari urusan Ini otop Nah jadi otopsi itu dilakukan sesuai dengan aturan Menurut Pak Musyafak Kita akan ambil dulu sampel yang dia Apa namanya Dalam dulu Kalau udah ketemu sesuatu Baru Selesai Saya nggak bedah anakmu Tapi kalau nggak ketemu Sorry Mesti dibedah semua Sampai ke kepala Aduh Saya bilang gimana ya Saya tanya istri saya Yang lahirin Saya bilang Gimana Ya udahlah Mirna udah nggak ada Nggak apa-apa Yang penting Kalau ada apa-apa Ya pasti ada yang nggak beres nih Nah saat itu Memang kita sudah ada Kecurigaan Jessica Ingat nggak yang om bilang Dia minum air Nggak taunya Dia pesen itu Siak-sirak sama Old Fashion Itu yang tinggi Dia punya alkoholnya Ya kita terus terang aja Pemirsa Ya kaget lah ya Ini kok ngomongnya begini Kenyataannya begitu Gitu loh Kita kan tapi Nuduh si Jessica Kan nggak mungkin Saya bikin dia temen Nah besokannya Baru kita ke Olivier Ngacak-ngacak sih itu Baru ketahuan Yakin deh Dia itu Terus yang saya mau bicara Toto bilang Diambil Cairan lambung Yang ambil siapa Tanya sama dia Ada bukti nggak Saya yang minta Ke dokter Di Abdiwaluyo Sebelnya diambil Saya bilang Tolong deh Ini anak Abis minum kopi Soalnya jangan-jangan Kopinya beracun Atau apa Begitu kan Karena Jessica itu kan Mengirim link ke Sandy Kopi cyanida Beracun Itu pertama Yang kedua Yang kalimat saya Langsung curiga itu Bapak lo udah Su Olivier belum Katanya Udah tuntut belum Olivier Kan aneh itu Ngomongan begitu Saya bilang Apa maksudnya Orang lo belum tersangka Lo belum apa-apa Kita jadi Saya jadi otak Saya jalan tuh Wah lo taruh apa-apa Ini kalau gitu Nah kita lihat tuh Besokannya Nah itu Pak Karni Ceritanya Singkatnya Kita tahu dia Yang racun Kenapa tidak diotopsi Diotopsi Nggak sampel aja Saya ceritain Bukan sampel Jadi setelah itu malam Pak Selamet Musyafak Ada lagi Anak UI 2 Saya ke dalam Saya tapi Nggak enak Sama banyak polisi Itu kan bilang Pak ini di luar aja deh Soalnya ini Masalahnya Bisa dibedah-bedah nih Nah Tapi yang jelas Itu dokter keluar Tangannya darah Semua itu Dia buka Perut Mirna Diambil sampel-sampel Yang paling besar Adalah di Pencernaan Itu sudah Korosi berat Dikasih lihat saya Terus ada kain putih Ditaruh di meja Gitu Dia bilang Niat Saya sih curiga Racunnya Sianida Tapi jangan diputuskan dulu Karena harus Harus ke lab krim Nah dikasih lihat Begitu ditempelin Merah warnanya Pak Waduh Saya bilang Yaudah dah Kita tapi diem dulu Tunggu keputusan Baru paginya tuh Saat Mirna kita Dalam perjalanan saya Di Bogor Ke Gunung Gadung Kuburan keluarga Dikasih tahu Sama Ya wakil-wakil Anak-anak buah lah Di Unit 1 Yang dipimpin oleh Hendro Sukmono Namanya Itu Dia ngomong Anak lu diracun Sianida loh Katanya Dia mau bunuh benar tuh Itu ya Satu hal Nah ini Waktu juga nih Pak Karni Satu lagi Kenapa Pak Sambo Dibawa-bawa Saya nih Paling tahu Siapa Sambo Siapa Krishna Mukti Siapa si Hendro Sukmono Jadi yang ngurus Ini tuh Unit 1 Headnya itu Kompo Hendro Sukmono Itu waktu sekarang Sudah Di Danreskrip Di Surabaya Pangkatnya AKBP Itu dia yang nanganin Mentornya Pak Krishna Jadi saya tahu persis Pak Sambo Kita kenal Baik sama beliau Tapi Nggak ada ikut campur Dia Sama sekali Boleh dibilang Mendekati nol Jadi tolonglah Jangan dikait-kaitkan Pemirsa izin saya Itu Pak Sambo Nggak ada urusannya Waktu itu kan Sambo Wadir Krim Um Wakilnya Krishna lah Dia aja Krishna Ya ruangannya aja beda kok Ya pasti beda Tapi Jabatannya Di bawah Antara Kepala Dan wakil Iya betul Pak Karni Ya Tapi kata Oto semalam Dia tanya Dokter Selamet Itu Kenapa kan Diotopsi Kata dokter Selamet Dia udah mau otopsi Tapi dilarang polisi Bukan Bukan dilarang Begini Tadi yang saya jelaskan Pak Selamet Bukan yang bedah Yang bedah Anak UI itu Saya tahu Tiga orang Dua orang Pak Selamet Yang ngeliatin Dia Karena kan dia dokternya Salah satu ketua dokter Di Abdi Waluyo Eh Di Keramatjati Jadi Supervisinya Supervisernya dia Terus Lambung buka Misalnya ya Udah ketemu Si Anida Mau cari apa lagi Kata si Hadung gak ketemu Si Anida Iya Gak usah dibedah lagi Udah Gak kata Oto Gak diketemukan si Anida Di Lambung Salah Nah itu saya mau koreksi Ketemu si Anida Cuman itu malam Kita gak berani ngomong Gak boleh Sama polisi Lihat dulu Di lab krim Pastiin ini arsenit Si Anida Atau racun tikus Kita gak tahu Nah paginya itu Dalam perjalanan Ke kuburan Saya baru tahu Bahwa itu Si Anida Anak-anak Polda ribut Jatahan trust Unit 1 Waduh Ed Ini anak Anak lo di racun Si Anida Waduh saya kaget Saya langsung Ya mau apa Gitu Udah kejadian Akhirnya saya kuburkan Beres Mulai saya bergerak Gak tahu pak Di sana Udah sampai di sono Rupanya Sono mana? Di itu Di Olivier Oh Udah ngacak-ngacak Sama Pak Gel-Gel Musyafak Komplit Udah Uli sih? Iya Dicobalah Minuman Mirna Itu Di gelas Yang ditutup Si Devi Pak Krisnya Bikin 5 Satu pakai Si Anida Satu enggak Satu Si Anida Satu enggak Nah Dites Waktunya beda-beda Dan yang paling tepat Jatuhnya Pas Di 30 menit Tadak gitu 40 menit Persis dengan Yang diminum Mirna Sama Itu isinya Si Anida Berapa gram Pokoknya Kalau ini Anak Gajah Matilah Begitu Gimana Mirna Enggak mau Ngomong Detik Jadi kita Tahu Wah di Jalatun Si Anida Udah Cari Enggak tahu Dia ngilang Dia ngumpet Di hotel Udah Sudah Lari Semua komplit Nah itu kita Ditangkep Pak Krisna Makanya Dijadikan Tersangka Itulah Persoalannya Jadi kalau Pak Otto Ngomong Sembarangan Begitu Pak Krisna Mukti Bisa tahu Pertama Itu bohong Pasti Saya jamin Seribu persen Saya nanti Saksi Hidup Keluarga Saksi Semua Di situ Baik Setelah ini Saya mau Tanya lagi Apa Kejagalan-kejagalan Yang disebutkan Oleh Pengacara Otosibuan Yang dianggap Oleh Pak Edi Tidak Benar Tapi kita Rehat dulu Sejadah Mengadili Satu Menyatakan Terdakwa Yessica Kumalo Alias Yessica Kumala Wongso Alias JES Telah terbukti Secara sah Dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak pidana Pembunuhan Berencana Dua Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tersebut Dengan Pidana Penjara Selama 20 tahun Tidak Bisa dibilang Itu sedihnya Mereka Itu seperti apa Saya kenal Sama Sekembarannya Mina Mamanya Mina Adeknya Mina Saya Gak bisa Kata-kata Gak bisa bilang Saya udah sedih Begini Kehilangan teman Dan dituduh Pembunuh dia Itu saya udah gak tau Mikirnya Kok mikirnya Mesti gimana Kopi dateng Setelah ini Di bawah Salah Paper bag Sudah di set Kopi masih di tengah Ya Dan itu Dia tutup Makanya Tidak ada alibi Untuk menyatakan Yang seperti Semua kira Bahwa Ini kopi Tidak diracun Begitu Kira-kira Pak Mirsa Kita lanjutkan Dialog kita Pertanyaan berikutnya Kejanggalan Yang dari Yang dianggap Oleh Pengacara Oto Lainnya Adalah Kesaksian Berapa orang Yang melihat Jenazah Mirna Pertama kali Dokter-dokter Pasti Dan itu Katanya Mirna itu Bibirnya Jadi biru Angganya pun Biru Padahal Kalau orang Kerasian Merah Merah Belakang kan Baru muncul Foto Yang Bibirnya Jadi merah Betul Saya kasih Tapi Dicurigai Foto Itu Terdorong Terdorong Sekarang Memang Kita bisa Dibikin Umur 70 Begini Kayak Ada umur 25 Juga Juga bisa Jadi gini Pak Kalau soal itu Lucu Ya Itu Benar-benar Dikasih Semua Oleh yang Di atas Waktu itu Pembantu Dari Susternya Adik Istri saya Bu Santi Itu dia Foto Untuk kenang-kenangan Saya juga Enggak Begitu Begitu saya Lihat Merah Ini yang Dicari Toksikologi Makanya Saya Kasih Nah Kalau Mau Ngomong racun Itu Sangat Simple Saya Pernah Bertiga Yudi Yang Sekarang Sakit Kena Kermanya Mirna Sakit Kanker Sudah Mau mati Itu Biar Dia mati Sekalian Oh Pegacara Aja Yesika Omnya Omnya Lagi Ya Udah Ngomong Saya Macem-macem Yang saya Bin Dapat Asuransi 69 Miliar Saya Bilang Kalau Saya Dapat Saya Titip Pakar Ini Uang Itu Sekarang Disaksikan Seluruh Rakyat Indonesia Saya Titipkan Bikin Mesjid Sama Kasih Dua Cari Sayembara Ya kan Mana Ada Ya Tapi Gak Apa Kita Coba Aja Kalau Netizen Selalu Nunduh Gitu Gak Percaya Sekarang Saya Kasih Tahu Kenapa Jessica Itu Bener-bener Meracun Begini Ceritanya Simple Waktu Itu Yudi Yang Sudah Mati Itu Dia Sama Jessica Di TV One Dengan Mungkin Penyiar TV Masih Ada Namanya Dwi Anggia Masih Sama Namanya Pak Rizky Yang Keren Kita Bertiga Diamprokin Tuh Amar Rizky Saya Kaget Jessica Saya Cuma Tanya Dua Kan Dia Belum Lihat CCTV Kita Udah Lihat Tapi Ini Saya Jebak Dia Saya Bilang Jess Om Cuma Mau Tanya Dua Apa Kamu Apa Om Ada Yudi Ya Silahkan Tanya Yudi Saya Tanya Ijin Dulu Om Pengacaranya Kamu Yakin Bahwa Bek itu Kamu Empetin Belakang Dulu Baru Kopi Dateng Iya Om Iya Om Dua Kali Ngomongnya Tapi Kayak orang Ragu-ragu Gitu Yakin Yakin Dia Pikir Kita Nggak Ada CCTV Kamera 7 Itu Dia Nggak Pikir Nggak Kepikir Kan Dia Udah Ngumpet Ngumpet Begitu Terus Yud Dengar Ya Iya Bersihkan Mejanya Itu Risky Semua Saksinya Sama Dwi Iya Udah Bersi Nggak Saya Nggak 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 Taruh Bek Disitu Saya Taruh Bek Di belakang Baru Kopinya Dateng Beda Kan Dengan CCTV Itu Satu Yang Kedua Saya Tanya Itu Barista Kamu pesen Kopi Vietnam Pertama Sebelum Jak Zirak Itu Saya Tanya Kamu Taruh Itu kan Si servernya Taruh Di depan Kamu Muka Kamu Betul Kan Iya Tapi Belah sonungan Dikit Om katanya Bisa Ngomong Begitu Belah sonungan Dikit Tapi Nggak Apa-apa Saya Biarin Aja Karena Ini Akan Menjebak Diri Dia Sendiri Terus Saya Tanya Lanjut Tanya Apakah Kamu Sentuh Gelas Mirna Enggak Itu kan Gelas Mirna Saya Enggak Pegang Nah Sedotan Saya Belum Tanya Yakin Kamu Enggak Sentuh Gelas Mirna Yakin Sangat Yakin Sangat Lagi Yudi Saksinya Orang Itu Buat Mirna Dia Mana Pegang Pegang Belain Om Yaudah Yaudah Itu Maksudnya Anda Apa Dia Tanya Saya Enggak Nanti Aja Disidang Saya Bilang Begitu Ini Ketemu Di Mana Di TV Wan Di Anggiah Sama Rizky Oke Oke Terus Saya Minta Ijin Pulang Udah Gak Perlu Banyak Ngomong Itu Aja Kena Dia Udah Ternyata Setelah Dibuka TV Beke Di Depan Kopi Baru Dateng Kemudian Saksi Irak Dateng Itu Dateng Setelah Dia Meracun Yang Kata Menurut Apa Forensik Itu Apa Namanya Yang Digital Forensik Panung Memperlihatkan Pixel Nah Di Jam Itu 15 20 Menit Itu Yang Menguasai Kopi Cuman Setan Nama Jessica Bagaimana Ada Orang Lain Bukan Soal Itu Apa Yang Masalah Sekarang Ini Tidak Ada Pembuktian Bahwa Itu Sianida Material Dia Memasukkan Sesuatu Ke Gelas Itu Ya Itu Memang Yang Yang Memang Pak Nung Gak Bisa Jelaskan Dengan Sangat Detil Tapi Ada Jawabannya Masalahnya Ada Jawabannya Setelah Itu Gak Kelihatan Dia Nyemplung Kemudian Dia Pindahkan Dulu Itu Gelas Kopi Masih Ketutup Sama Bag Baru Kemudian Bagnya Diangkat Dua Terus Satu Lagi Yang Terakhir Nah Si Agus Kaget Ngeliat Itu Kopi Loh Kok Kopinya Warnanya Kayak Kunyit Tadinya Kita Serfan Coklat Kalau Disini Semua Disurfing Coklat Kenapa Jadi Kayak Kunyit Itu Dia yang Dilakukan Percobaan Sama Imade Gelgel Sama Pak Krishna Mukti Ketemu Persis Persis Jam Jamnya Itu Ya Itu Udah Ada Sianidanya Ya Itu Pinternya Dialah Oke Dia ada Sianida Tapi Dia Memasukkan Itu Tidak Ada Buktinya Ada Gerakan Pixel Doang Memang Tidak Kelihatan Secara Jelas Nah Makanya Tolong Ditayangkan Om Dia Dia Juga Masukin Sesuatu Bisa Nggak Bisa Nggak Nih T Ini 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 dia Masukin Sesuatu Sianida Ini Ini kita Di Polda Waktu itu Rame-rame Pak Tito Ada Pak Krishna Nah Jadi Kita Lagi Nunggu Loading Dulu Pak Tito Ikut Ikut Turun Pak Tito Ngeliat Ini Justru Dia Panas Wah Eh Lu Bakalan Sidang Ini Scientific Rame Dia Bilang Begitu Tuh Liat Nah Ini Kenapa Kita Nggak Keluarkan Dulu Waktu Sidang Kita Nggak Mau Dia Di Hukum Mati Biarin Dia Keseksa Kalau Bisa Seumur Hidup Maksud Saya Begitu Saya Maunya Begitu Jangan Jangan Di Hukum Mati Keenakan Dia Mati Ditembak Mati Selesai Nah Nih Ini Polisi Sampai Tereak Tereak Kesenangan Yang Yang Mana Ulang Perhatikan Tangan Kiri Dia Ini Belum Pernah Dikeluarkan Jadi Polisi Sangat Seneng Sekali Itu Hari Lompat Masukin Juga Dia Kurang Kali Dia Pakai Sedotan Yang Teorinya Dokter Theodor Coba Dibuka Linknya Itu Theodor Itu Omongannya Saya Langsung Waduh Kok Dia Yang Ngomong Benar Jadi Masukin Sedotan Makanya Myrna Sedotin Yang Pekat Itu Makanya Dia Ngomong Detik Mati Dia Nah Itu Jadi Ini Gak Usah Pak Otto Segala Hotman Paris Ikut Ikutan Segala Percuma Mau Lawyer Sepuluh Kayak Dia Juga Gak Bakalan Bisa Menang Saya Kasih Tahu Karena Ini Benar-benar Dia Ngeracun Udah Intinya Itu Kalau Mau Minta Grasi Ke Presiden Presiden Kita Sekarang Yang Terhormat Bapak Jokowi Dodo Dia Paling Benci Teroris Pembunuhan Mau Minta Grasi Ngaku Dulu Dia Bunuh Mirna Misalnya Lihat Aja Silahkan Aja Coba Grasi Memang Harus Ngaku Ya Ngaku Boong-boongan Nama Engga Kan Ditanya Pak Karni Terpidana Harus Mengaku Baru Boleh Minta Ampun Terus Ngaku Terus Dikasih Waduh Ngimpi Gak Ada yang Dikasih Ada yang Engga Kalau Engga Hukuman Mati Iya Kalau Engga Dikasih Grasi Iya Engga Bakalan Ringan Orang Dibilang Aku Udah Bunuh Gimana Baik Bermin Saka Kita Rehat Lagi Sejenak Pemirsa Kita Terlanjutkan Diskusi Kita Apalagi Yang Janggal Apalagi Yang 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 Dibilang Oleh Oto Yang 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 Dibilang Oleh Oto Yang Apa Ya Jadi Sekarang Karmanya Mirna Kayaknya Jalan Omnya Yang Namanya Yudi Yang Nuduh Saya Macem-macem Ini Ono Wah Salam Sekarang Dia Ketemu Dia Mirna Ya Kan Nah Jadi Hati-hati Aja Lawyer Yang Lain Bukan Saya Nakutin Itu Karma Jalan Terus Apa Ya Asuransi Sudah Ya Mohonlah Bener-bener Para netizen Jangan Dibodohin Oleh Netflix Netflix Jadi Kayak Saya Sudah Jelaskan Kan Tadi Yang Punya Netflix Itu Adalah Jessica Wong Di Singapur Dia Punya Netflix Nah Si Bule Ini Aventurir Kamera Dia Sewa Saya Kena Tipu Dia Akhirnya Dia Diedu Domba Begini Kita Coba Di Bangsa Indonesia Yang Lagi Apa Masa Politik Ini Jangan Sampai Kita Mengganggu Presiden Kita Yang Baik Itu Pak Jokowi Dodo Supaya Dia Menyelesaikan Masa Kerjanya Masa Baktiknya Bisa Bagus Kita Milih Presiden Yang Sesuai Dengan Hati Nurani Kalian Jangan Ditambah Lagi Urusan Mirna Jessica Jessica Ini Udah Jelas Penjahat Dia Bunuh Mirna Mau Diomongin Sejuta Kali Juga Saya Pasang Badan Pokoknya Udah Pasti Dia Yang Bunuh Kalau Dia Nggak Ketemu Mirna Itu Hari Mirna Telat Datang Dari MNC Habis Meeting Apa Mati Dia Kan Kaga Itu Yang Prof Kiki Ngomong Itu Ternyata Bener Itu Kalau Dia Nggak Ketemu Sama Si Jessica Itu Nggak Mungkin Mati Mirna Sekarang Masih Sama Saya Mungkin Kita Sering Pergi Makan Bareng Dia Udah Kawin Namanya Jadi Ya Gitulah Itu Kehidupan Sudah Ditentukan Oleh Allah Ya Inilah Kejadian Tapi Katanya Minggu Ini Juga Rabe Katanya Pak Edi Itu Pernah Punya Atau Pernah Melihat Botol Sianida Oh Soal Botol Saya Jelasin Itu Saya Terus Terang Itu Waktu Saya Beli Parfum Hermes Di Australia Saya Dapat Botol Itu Waktu Saya Pakai Saya Ngeliat Ini Botol Oh Percis Bener Sama Sedotan Karena Mina Matinya Karena Sedotan Itu Dimasukin Sianida Jadi Kalau Sianida Dimasukin Itu Botol Dicolok Kan Si Jessica Ngomong Dia dateng Ke Grand Indonesia Ke WC Dia colok Ke WC Dia udah Ambil Sedotan Beli Atau Bagaimana Dia tuker Dia switch Makanya Cepat Ngomong 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 Detik Ya Teorinya Dokter Teo Itulah Yang Paling Bener Ya Jadi Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Botol itu Apa Hubungannya Dengan Sianida Enggak Saya Cuma Berpikiran Aja Crazy Thinking Aja Jadi Bawa Itu Botol Kalau Dicolokin Sama Si Siapa Sedotan Langsung Jadi Barang Begitu Itu Botol Apa Yang dipegang Itu Parfum Hermes Kalau Beli Coba deh Kalian Hermes Kenapa Pak Edi Itu Bisa Bayangkan Bahwa Sianida Itu Cairan Kalau Bawanya Bisa Bisa Dicolok Saya Malah Tidak Tidak Tadi Yang Saya Kasih Lihat Salah Satu Tangan Dia Udah Nyembungin Nah Satu Lagi Ternyata Dokter Teo Itu Ngomong Karena Ternyata Di Gelas Kopi Sudah Ada Sedotan Itu Itu Boleh Di Itulah Saya Minta Maaf Juga Lupakan Aja Itu Hoax Saya Cuma Bikin Itu Saya Pikir Malem-malem Saya Pulang Dari Australia Yang Lihat Adiknya Itu Lulus Saya Beli Hermes Ada Itu Gelas Saya Minta Banyakan Kan Belum Kejadian Itu Jadi Ada Ada Nge Geletak Di Meja Saya Pikir Jessica Kan Di Australia Itu Barang Australia Itu Wah Wah Ini kali ini Iya kan Banyak Itu Di Australia Apa Parfum Itu Tempat Parfum Tester Ada Tutupnya Jadi Kalau Orang Mau Coba Dikasih Dikasih Tutup Dan Itu Persis Sama Sedotan Kurang Lebih Itu Yang Saya Kasih Lihat Itu Itu Saya Ngaku Salah Itu Sebenarnya Cuman Imajinasi Saya Ini Kok Botok Kayaknya Sampai Kesitu Otak Saya Itu Karena Saya Sudah Kesel Terus Apalagi Pak Karni Yang Penting Nah Itu Oto Bilang Jessica Cengangas Cengenges Cengar Cengir Bisik sini Bisik sana Kayak pacaran Moto Belakang Nangis Itu Kepala Keamanannya Syarifudin Itu Temen saya Jadi Saya Cerita Bener Emang Dia nangis Nangis Wah Boro Boro Pak Saya Lihat Tenang Bener Nah Satu Lagi Nih Enggak Baksudnya Oto Itu Bukan Di Oliver Itu Enggak Di Pengadilan Iya Di Pengadilan Itu Kepala Keamanannya Saya Punya Orang Itu Temen Nah Ini Yang Penting Nih Lagi Dia bilang Apa Itu Amir Papalia Itu Paling Penting Coba Sekelas Sekelas Oto Hasibuan Bisa Menasehatin Kliennya Untuk Bicara Di Duplik Membawa-bawa Amir Papalia Kok Tuhan Itu Begitu Baik Sama Saya Allah Itu Maha Besar Ya Tau Nggak Amir Papalia Itu Bekerja Sama Dengan Siapa Sebagai Wartawan Kriminal Gitu Di Dekat Mabes Bekas Keamanan Saya Jaga Rumah Saya Dua Orang Salah Satunya Namanya Agung Saya Sebut Nanti Kalau perlu Saya hadirkan Yang Waktu Kita Ketemu Di Panin Itu Orangnya Ada Berdua Dia Dengerin Amir Papalia Orang Teman Saya Kita Duduk Tiap Hari Cari Makan Berdua Bohong Akhirnya Amir Papalia Ini Dibawa-bawa Ke Hotel Di Kelapa Gading Dijanjiin Duit Sama Oto Ini Saya Bongkar Sekalian Biar Oto Tahu Emang Saya Tahu Pak Oto Saya Tahu Itu Hati-hati Dia Bikin Di Duplik Ngomong Bahwa Si Arief Bunuh Si Mirna Melalui Si Rangga Kasih Duit Si Amir Disuruh Ngomong Gitu Nah Makanya Dia Enggak Berani Dateng Diancam Sama Orang Polda Lu Mau Ngapain Dia Devi Devi Boleh Dipanggil Ke TV One Suruh Cerita Devi Itu Manajernya Olivier Akhirnya Belakangan Setelah Kasusnya Udah Lama Ketemu Dia Berdua Iya Bu Devi Saya Perlu Uang Mau Dikasih Duit Mau Oto Seperti Itu Gimana Ceritanya Itu Itu Duplik Oto Itu Mengaku Semalam Bahwa Dia Tidak Dibayar Satu PCR Pun Ya Ngapain Dia harus Bayar Orang Lain Maknya Sampai Jual Ruko Jual Rumah Maknya Siapa Maknya Jessica Emang Saya Gak Dapat info Duitnya Banyak Abis Dipersin Oto Gak Dibayar Hebat Dia 8 Bulan Hidup Dari Mana Mau Ke Alaska Lagi Gak Mau Ke Alaska Itu Sebelum Jessica Terbunuh Iya Kan Mau Jalan Jalan Dia Gaya Dia Main Golof Begini Hidupnya Glamor Duit Dari Mana Kan Dari Klien Kalau Dia bilang Baya Ada Ada Kaya Ada Biskin Dia Menganggap Bohong Bukan Orang Kaya Lies Sama Jadi Omnya Yang Udah Meninggal Bohong Ya Oto Sebagai Lawyer Bohong Mak Nya Bohong Jessica Raja Bohong Inilah Yang Terjadi Saya Mohon Makanya Bener-bener Saya Mohon Coba Netizen Sadar Bahwa Netflix Ini Nipu Saya Nipu Sandy Nipu Semua Orang Yang Dateng Sini Dia Cuma Modal Kameranya Juga Sewa Dia Jual Film Jessica Wong Tadi Di Singapura Dapat Duit Dia Banyak Mungkin Ramai Yang Nonton Kita Kita Ini Yang Bodoh Termasuknya Kita Bayar Netflix 200 Rebu Aduh Sayang Itu Milyaran Kali Sayang Kan Gitu Loh Udahlah Jangan Didengerin Netflix Itu Karena Saya Udah Ceritain Kejahatan Dia Namanya Rob Smith Jahat Bener Itu Sekarang Whatsapp Handphone Mati Semua Jadi Jadi Dia Aventurir Dia Bikin Film Jual Ke Netflix Netflix Nggak Tahu Lagi Dia Siapa Namanya Beach House Saya Cari Di Google Cuman Adanya Di Ubud Dia Nyewa Tempat Kecil Dia Cuman Cari Buat Film Film Binatang Desa Jadi Kenapa Saya Lebih Tahu Dari Otto Kenapa Jadi Saya Lebih Kelas Dewa Daripada Otto Soal Ini Karena Itu Anak Saya Dari Awal Kan Pak Karni Ingat Itu Saya Kawal Di ELC Yang Pertama Saya Nongol Di TV Karena Pak Karni Kalau Enggak Nongol Di TV Saya Pak Karni Ilias Ini Yang Berjasa Saya Buka Karena Saya Lihat Itu Film CCTV Dari Awal Berarti Kesininya Diroba Dari Mana Robanya Saya Ceritanya Persis ELC Masih Simpan Filenya Jadi KAP Saya Mengikuti Terus Ya Tandem Nempel Sama Kejadian Ini Bagaimana Saya Gak Lebih Tahu Dari Dia Kalau Dia Mau Lebih Tahu Dari Saya Dari Mana Ngimpi Dia Jangan Ngarang Jadi Netizen Jangan Ketipu Sama Omongan Si Oto Kira Kira Begitu Serius Saya Ngomong Gak Takut Memang Begitu Bagaimana Saya Bisa Kalah Lebih Tahu Dari Dia Dibunuh Si Jessica Sekarang Gini Malah Saya Saranin Hotman Lagi Ngomong Kenceng Minta Gracie Coba Kita Lihat Presiden Kita Yang Hebat Ini Joko Widodo Saya Baru Lihat Presiden Dari Awal ILC Saya Ngomong Ternyata Terbukti Dia Bikin Infrastruktur Segala Macem Ntar Kita Ngomong Politik Lagi Salah Pak Kari Udah Cengok Cengok Jadi Memang Hebat Dia Nah Jadi Dibawa Ke Dia Dengarnya Lu Bunuh Mirna Waduh Gue Rasa Diukum Mati Dia Langsung Digantung Ya Yang Boleh Bidak Kerasi Itu Bukan Mereka Bukan Hotman Paris Apalagi Si Jessica Dia Bisa Denger Omongan Hotman Paris Terus Dia Lakukan Dengar Ke Wizar Kita Rehat Lagi Sejenak Terima kasih telah menonton Menyatakan terdakwa Yesika Kumalo alias Yesika Kumala Wongso alias Jes Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa Saya kenal sama sekembarannya Mina, mamanya Mina, adeknya Mina Saya gak bisa, kata-kata gak bisa bilang Saya udah sedih begini kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia itu saya udah gak tau mikirnya mesti gimana Kopi dateng setelah ini dibawa Salah, paper bag sudah diset, kopi masih di tengah Dan itu dia tutup Makanya tidak ada alibi untuk menyatakan yang seperti semua kira bahwa Ini kopi tidak diracun, begitu kira-kira Pemirsa Kita masih bersama Pak Edi Darwawan Salir Saya lanjutkan diskusinya Mungkin Pak Edi bisa ceritakan pertemuan dengan manajer Oliver dan kemudian karyawannya juga Jadi kejadian itu malam Itu malam juga Si Mirna masih ada di rumah Apa itu namanya Di embalming Yang jagain Bu Santi Itu si siapa itu Dokter otopsinya itu dia suit-suit Besuit-suit Siapa yang suit? Dokter Jaya itu loh Santi peheran Kok embalming kok suit-suitan Dok emang gak ada dokter perempuan? Gak ada Dia marah tuh Cuma saya disini Gitu ceritanya Jadi Ya itu kita lupain lah Itu urusan kecil Emang dia dokter rada-rada Ketemu saya kabur Saya kan dulu punya istri yang tiara itu kan Nah itu Meninggal bapaknya Ketemu dia lagi nih embalming Eh kurang ajar lo dokter nih Dokter Brexit lo Gue bilang Dok kabur Akhirnya ganti dokter lain Yang embalming Dia ketakutan saya Ya takut lah Pake pistol Bukan pake pistol Saya gak pernah keluarin pistol Ya tapi Saya ini juara ASEAN Satu kali Nomor dua Juara turnamen dari Presiden Cup Gubernur Cup Ada empat penghargaan satu piala Apa itu? Nembak Kan saya homi Oh nembak Itu kan nembaknya diperbakin itu Oh Iya Saya nembak Emang jauh Enggak karena waktu diwacara Nesbrik Ditanyain Ada pake pistol Nah saya ceritain soal itu Baik netizen Ini dengerin baik-baik Ini saking bule pelit Dia tanya hobi saya apa Dia mau bikin itu film Saya bilang saya demen mancing Kapal saya tapi sudah saya jual Mahal Kapal besar begitu Nah gak kuat saya pandemi Biaya itu kapal dipake kagak Musih bayar keluar ratusan juta Ya bulan pegawainya aja ngurusin kapal tiga orang Terus Lo ada hobi lain gak? Saya bilang Saya atlet nembak Udah nembak aja dipilih kenapa? Waktu saya ajak ke Marina Pantai Mutiara Mau sewa kapal Saya bilang tanya sendiri aja Berapa duit Dia pikir murah kali Ditawarin yang paling murahnya 35 juta Karena sekali berangkat 5 ton itu solar Mancing Saya punya titik spotnya Kalau bilang tukang mancing aja Tanya saya Sejakarta tau Ya di cacing nih Paling jago mancing gitu Nah saya mau mancing Ajak dia Wah Itu ada namanya Bu Bince Asisten dia itu Gila Ed Mintanya 35 Dia gak bakal mau bule Tanya dulu Norops Hah? What? What? Gitu Udah terus dia pilih hobi saya yang satu lagi Nembak Ya saya kasih lihat Nembak Murah kan Nembak kan gak bayar Pelor doang rugi Saya kalau nembak malah ratusan pelor Biasa mengangkatan darat Ya Sama polisi bareng-bareng kita Orang Densus segala macem Gak ada masalah Nah Karena dia pelit Dia ajak saya yang murah tuh nembak Baik tapi kembali lagi Ke cerita tadi Nah ini malah si Devi sama si siapa Rangga tuh Kayak gagap Bukan gagap Itu malem Saya langsung sama minta Devi Manager Olivier ada satu lagi ileng waktu itu Sama Rangga Saya bawa kantor polisi Di Jatibaru Untuk? Untuk interview Apa sih yang terjadi? Coba cerita BAP ini Hah? Interview atau BAP? Interview Belum BAP itu Di interview Gue bilang Dev Lu Bagaimana sih kopi lu? Karena gue mati nih Lu jangan sampai jadi panjang Siapa yang punya? Ini, 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 ini Oh saya kenal semua lagi Yaudah lah Saya telepon Saya minta dia Pereksa Nah disitu Cilaka Kalau Si Rangga kan lihat peringai saya Devi kan lihat saya Mikir juga kali Dia kalau salah ngomong kan gak enak Jadi Sebetulnya Devi itu Jelaskannya sangat Sangat jelas Kenapa? Karena kan di rekam Saya gak tau ya TV ini atau kompas Itu ada rekaman saya bicara sama Devi Sama Rangga semuanya tuh Cerita soal kejadian itu malem Ada Ada rekaman Nanti saya cari Link ya Saya kirim deh ke warga Warga net Ya izin Jangan didengerin tuh Netflix Nah terus satu lagi nih Resa Indra Giri Saya mau cerita Dia bawa-bawa Ada orang ngasih dia duit Betul itu saya Saya akuin udah Buat apa? Ini malem saya ngaku sama Pak Karni Jadi ceritanya begini Kita jadi narasumber itu waktu Saya sebagai korban Si Resa Indra Giri sebagai ahli forensik Korban apa ini? Korban mati anaknya lah Oh Bapak korban Di interview Setelah di interview Kita duduk tuh di ruang Duduk Dikasih makanan kue gitu Minum Terus saya tanya Bang naik apa bang? Naik taksi Eh naik apa tuh? Grab Gak tau lah Naik kereta apa naik bus Saya gak tau Dia rumahnya di Bogor Belakang rumah temen saya Terus kita baik lah Saya sih gak mau musuh Wan sama siapa juga Dianya aja yang mabok Gak tau dibayar auto apa enggak itu Dia ngomong begitu Saya dia kencing Terus saya selipin duit Berapa juta perak lah begitu Maksudnya supaya dia bisa pulang Punya uang Kesian nih Dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh Kecil-kecil Kalau saya kan bagiin buat dua apa kenapa? Nah ceritanya seperti itu Jadi saya itu yang kasih Bukan orang lain gak? Saya ngaku Dia lari kok KPK KPK orang temen saya disitu Dia telepon Ed lu kasih duit sama siapa itu? Gapain dia ke KPK? Gak tau Dia mabok Dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak nyuap Kan disitu paling dikit 1 miliar Dan harus Ngeruhikan negara Emang dia siapa? Emang dia siapa? He is nothing He is nobody Dia cuma komentar-komentator begitu Eh saya akuin sekarang Gak apa-apa Ya laporin aja Dia ke polisi akhirnya Disuruh KPK ke polisi aja loh Ke polisi Ya polisi tau sendiri Pak Merah Kenapa lo? Dikasih ongkos kali Dia telepon saya tuh polisi Pak Edi itu dia bilang katanya Jogok Buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya katanya Ngomongnya aja ngaco Kayak orang pinter gitu Gak gue kasih dia uang Buat ongkos pulang ke Bogor Rumahnya Bogor jauh Oh gitu yaudah deh ntar gue yang atur Gitu Malah duitnya diambil Selesai lo Kulang ke tangan kosong si goblok itu Saya kasih Saya akuin Apa lagi tadi tuh? Tapi Satu lagi apa? Tapi Berarti kenal sebuah polisi itu? Lah sejak kasus Birna ini Saya memang kenal beberapa Lah gimana sih saya ngurus Orang Densu segala nemak-nemak begitu gimana gak kenal sih? Kenal aja gitu Sedangkan juga supplier senjata untuk polisi Enggak 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 Saya waktu itu angkatan darat Disapply angkatan darat Babek Oh when you play Babek Iya pernah sama temen dulu Bagarnya tau sendiri kan Logistik Poleri gak? Bangkrut Gak mau terusin Terus apa sekarang bisnisnya? Nah om sekarang udah pensiun udah tua Jadi om mohon izin nih sama pemirsa Om sekarang ke gunung Larinya ke Bogor tuh Daerah Pamijahan sih tuh Tau gak? Cemplang tuh Om nanam cabai Udah panen dua kali Ya lumayan lah Buat hidup ya Nah Terus tanah om yang di mana Bitung Itu Buat Kumpulin Singkong Dari Lampung Semua Sumatera turun ke Singkong Ke bos saya tuh namanya Haji Tabroni tuh dia kirim ke Merak tuh deket kan Sama pelabuhan Merak Saya kumpulnya tanah Nah itu Kita jual ke si orang Korea Saya gak ikut ekspor Karena ekspor sekali gagal Ditolak Nah kalo melalui Korea ini dibayar terus Biarin lah Untung lebih dikit Gak apa-apa Nah itu kerjaan om sekarang kayak kayak begitu Bukannya kerja yang hebat-hebat lagi om Seperti dulu yang Karyawan yang sampai 6 ribu Pak Aldi gak tau Itu jasa yang semua kartu kredit kita handle gitu Jadi om buka-bukaan nih malem nih Beleng Om udah tua juga mau ngapain gak bohong? Saya akuin semua Ayo tanya Netizen Buka WhatsApp aja Baik Pemirsa Kalo ada yang mau dipertanyakan Boleh dikirim WhatsApp Om jawab Ke nomor berapa tadi? Ke akun Twitternya aja Ke akun Twitter Karne Ilyas Karne Ilyas Club Ya mohon Pemirsa Bisa tanya Sekarang Apa aja? Bukannya om pinter gitu Enggak Karena ini anak om sendiri Jadi Janganlah dengerin Netflix Netflix itu Penipu Jahat ya Mending kalo kita dibayar Udah gak dibayar Udah gak dibayar Gratis Ngejelek-jelekin polisi Jahat kan itu Negara kita lagi mau ada pemilu Mau apa Pak Jokowi pusing lah Nanti Kita mau tenang Ya Negara kita udah bagus Berjalan Di negara orang Di negara orang tuh Sandy aja bilang di Jerman Susah tuh Hidup Jangan kira gampang Dia di desa sampe tuh Sama suaminya Ini masih live kan? Kata si Apa Otto semalam Apa Orang dari Cafe Oliver Yang memindahkan data CCTV Ke PlaceDisc Tidak Pernah dipanggil Persidangan sebagai saksi Nah Sekarang Pak Bisa Dia mengatakan Itu membuat Tidak ada bukti Dari mana Asal usul PlaceDisc Itu namanya lawyer Cari-cari aja Inilah Ono Dia kutak-katik aja Dia semua Om kasih jaminan nyawa Om Kasih jaminan Pak Nuh Kombes itu Ya Kasih jaminan Satu lagi tuh siapa? Digital forensic Apetok gitu Yang dari Surabaya Saya lupa itu namanya Nah itu Tiga-tiganya Siap Masuk bui Tujuh tahun Gak ada Di roba-roba Itu Dimasukin PlaceDisc Baru bisa masuk ke mesinnya Sinuh itu Dan dibuka Supaya bisa di-zoom Kenapa Saya katakan pasti? Dari jaman ILC Pak Karni Ilyas buka Saya masuk ke ILC Itu pertama kali Saya ceritain ini Semuanya Klik Pas Coba Buka ILC Bapak Karni Ilyas ILC Racun Apakah Mirna Diracun Ya Buka itu Terus Saya makan dengan kejadian sekarang nih Yang kemarin Persis itu Gak ada yang salah Gak ada yang salah Semua sama Berarti kan saya ini gak ngarang Om Tahu dari mana Dan robah bagaimana Gak bisa Itu kenyataan Fakta Berbicara Pak Karni Itu Apa lagi? Ada lagi tuduh aja Ada kamera CCTV Yang mengarah langsung ke meja tempat Jessica duduk di KPU Riber Ramut tidak pernah ditayangkan oleh jaksa penuntun umum Maksudnya Padahal sebuah gerakan Jessica bisa dilihat dari rekaman kamera tersebut Gini ya Kalau ngomong itu Kita gampang Kita lihat aja waktu dia membunuh Mirna Jamnya Itu kan Pak Edi Edward kalau gak salah linknya ada itu Pak Pak Ikiki Hakim Agung Lihat Jam itu Pas 4.40 sampai 14.52 ya Kalau gak salah Pokoknya ada berapa menit jeda itu 15 atau 20 menit Yang dibilang saatnya Jessica masuk itu Sianida Lihat itu aja Kemudian dari mana Oto Saya selalu berkali-kali tanya Kok itu Apa yang dimasukin Sianida Apa-apa Apa yang garam Itu buktinya Itu akhirnya Menjadi kunyit Itu saksinya barista Semua Ngetes Muntah-muntah Itu cuma ditetesin doang begitu Coba aja Yang minum cuma Mirna Yang lain itu cuma diketel-ketel begitu aja Di lidahnya aja udah kayak digerogotin katanya Devi tuh Saya tanya Waduh Untung kok gak mati loh Gitu ceritanya Oto bilang Kemarin kan dia bawa-bawa air tuh Dituang-tuang Diminum 4 orang Ngacok aja Mati semua lah Jangan ngarang gitu Itu berlebih kapasitas Dari gelas Yang gak ada gunanya Itu mendramatisir raja dia sebagai lawyer Kalau lawyer pinter bukan begitu Nih Ed yang bunuh nih Siapa namanya nih Mbak Titi nih misalnya Nih Ed yang bunuh tuh ngaku tuh Dia bunuh Jangan Amir Papa Iya lu bawa Tukang tipu Saya kan tau itu Dan dia bilang Itu garuk Itu cuma sekali Si Yesika Celada itu sekali Tapi di rekayasa Mau sekali atau tidak Saya kasih tau nih Soal celana Itu pembantu Pernah saya kontek Itu Robek sedikit itu Karena itu Potasium itu Jadi itu gak usah diomongin lagi lah Itu barang udah hilang mau diomongin kayak apa juga Katanya robeknya di belakang Bukan di depan Bohong Itu depan Korek-korek Bapak Mirsa kita rehat lagi sejenak Bapak Mirsa Kita sampai segmen terakhir Detizen yang kita undang untuk bertanya Sebagai besar pertanyaan itu Pak Edi kan yakin banget Yesika yang membunuh Pasti Kalau benar keyakinan itu Kira-kira apa motif Yesika Gini Ijin ya Pemirsa Bener-bener ijin nih Setelah sekian lama terjadi 7 tahun ini Om mikir Apa sih motif dia nih Karena dia waktu Saya mau tanya di Bu juga dia gak berani keluar Dia takut mah Om Kemudian Saya komunikasi dengan Christy Tanya aja Christy telepon Nanti om kasih kalau perlu WhatsAppnya Saya bilang Christy Do you think really Jessica Kilmirna? Very sure Why? Ya she wants to kill me She wants to kill my mother She also ever wants to kill a police What do you think? Nah Mirna Pasti dia Dia bilang begitu Jadi motifnya saya pikir-pikir begini Ini anak nih Jadi ada dong perkaraannya Bukan Dia ada kelainan jiwa Gak Dia mencoba membunuh orang Bukan Yang mau ditangkep itu dia nabrak rumah jompo Dua tahun harusnya Dia lari ke Indonesia Makanya saya bilang AFP Itu polisi Australia Bego Biarin aja Polisi Australia susah ya Buktinya Jessica bisa kabur kok Dia lepasin begitu aturan dua tahun Dia lari kesini bunuh Mirna Kan gila ini anak Lebih gila lagi dia bunuh orang Bukan libur Hah? Katanya dia libur Bohong Libur apaan Saya tanya temen-temennya nangis Ya apa Marah-marah Bukan nangis Marah-marah Masih Kristi Wow udah mau berantem itu katanya Diusir sama Kristi Nah dia ancam tuh Dia mau bunuh Jadi saya pikir begini ya Kan dia bilang dia bisa bunuh dengan pistol Atau dosis yang tepat Jadi dia mau unjukin Kristi Ini cuman Ini anak ini mau unjuk gigi Ini orang yang kelainan jiwa Yang saya bilang Fisikopat narsistik Ini terbukti Dia hanya mau action depan Kristi Bahwa dia bisa bunuh orang beneran Ternyata Mirna yang korban Dasar Mirna apes Makanya kan saya katakan Kalau dia sampai lolos itu waktu Ditipiwan kan Sempurna lah dia Dia membunuh dengan berencana Lolos Dari hukum Indonesia Sempurna sudah Saya gak tau lagi ngomong-ngomong Hukum mana lagi yang tangkep dia Nah kebetulan Polisi Indonesia ini hebat Pak Kris Ramuhuti hebat Dia bilang nih ad lain nih Orang nih Lu musti lawan deh Lu berani gak usah pakai lawyer Gak usah Ngapain pakai lawyer Gue juga bisa tangkep dia kenapa Ini orang udah jelas Orang gila kok Ngapain coba bunuh Mirna coba temennya Dia hanya mau sombongkan diri ke si Kristi Nih ya setelah saya tangkep Pembicaraan kita dengan Kristi dan seterusnya Mau unjuk gigi Nih gue bisa bunuh nih orang Gak akan tangkep tuh gue Tapi untung Polisi Indonesia tidak loloskan dia Itu hebatnya Ada lagi kecurigaan orang bahwa Ada motif Bahwa mereka ini sebenernya LGBT LGBT gak lah Kalau LGBT Saya pikir waktu itu Waktu di ILC itu Karena saya pikir dia ada ngomong mau cium Mirna Sandy juga tau Kenapa dia cium Mirna Mirna udah jadi mayat dia mau cium Gak taunya waktu dia sidang itu Dia sama orang ada wartawan kompas Dia kontek-kontekan tuh Terus mau diwawancara Ngomongnya waduh Intens banget Bukannya saya menuduh Tapi ini ya Itu bisa pemirsa yang tafsirkan sendirilah Ya saya gak mau sebut nanti salah-salah lagi Apalagi Pak Katanya Ani itu Nyicip Ikut menyicip Kalau itu betul ada sidrida Belakangan saya tanya memang Ani Han Lu kalo minum Lu bisa gak mati Gue juga heran nih Gue mau belajar ilmu lu dari mana Enggak Om Waktu itu saya gak enak sama Mirna Bilang saya nyobain Padahal saya tempel doang Kaget saya katanya Di lidah aja udah Kayak orang germes gitu Panas katanya Panas sama dia Dikit tuh di lidah Sama Devi sama Rangga gak nyoba Dia malah nyium doang ketakutan dia Udah pada muntah-muntah pada Terus Marwan satu lagi Ya kayak gitu Itu Getes-getes Kenapa jadi si Oto ngetes disini Pake gelas Eh pake tuang-tuang begini diukur-ukur Itu Lu cuman mendramatisir Persoalan Mau jadi lawyer bukan begitu Itu Saya kasih tau ya Para netizen yang baik Para pemirsa Mohon maaf nih Kalau saya salah ngomong Atau saya Saya ngejelekin orang Memang saya jelekin si Oto Dia itu bukan lawyer Pidana Jadi dia itu hanya lawyer Lagu-lagu Batak Itu apa namanya Paten Lagu Batak Itu yang ngomong bukan saya Yang ngomong adalah Menteri sekarang siapa Ham Menkun Ham tuh Tia Soda Bukan Wabed Hedi Hah Bukan 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 Pak yang orang Madura tuh Pak Mahfud MD Nah Pak Mahfud MD Dia bilang Tok lu kalo waktu sidang sama gua Semua menang Cuman lu kalah satu doang nih Mau Bapaknya Mirna Jessica Kasusnya Dia diem deh tuh Terus kenapa harus Mengucapkan Ketika selesai I win Happy ending Jadi berarti bahagia Seneng Seneng Kenapa Karena akhirnya Indonesia itu Bisa menegakkan keadilan Yang harusnya Jessica Itu yang saya bilang sempurna tadi Ternyata Dugaan saya Meleset Bisa diketok palu Dan 20 tahun Seperti yang kita harapkan Kenapa saya gak Ngunjukin itu Video tadi Yang dia cemplungin Sesuatu itu Karena saya pikir Kalo lihat itu Dikasih lihat Semua ini polisi dong ngomong Ini bakalan dihukum mati Saya bilang Jangan dong Kalo hukum mati Kayak enakan dia Orang kalo dihukum mati kan Ditebak selesai Jeder mati Maksudnya ngerti kalo Soal senjata ya Mati jedet Enak dia tidur Berangkat tuh dia Kalo digini kan Dia masuk bui nih Setengah mati dia Karena dia kenapa Kata Oto Kemaren Jessica tuh gak mau Ya Dia keluar Marusa kan Semua orang tau Dia pembunuh Dia mendingan di dalam tidur Ya biarin rasain udah Di dalam bui Memang itu yang saya mau Biarin dia Di dalam bui Jangan sampe dihukum mati Waduh kalo dihukum mati Rugi kita Rugi bandar Gak hukuman mati Biasanya kalo dia Bunuh banyak orang Itu banyak orang Kebaru Kata tarola Mirda Tapi kan dia lain Oh iya Tapi udah bener deh Ini semua jalannya udah bener Ya Allah itu ada jalannya ya Tuhan itu ada jalannya Nah dia milih sendiri Itulah Yang terjadi Terakhir Bisnisnya apa sekarang Ini tadi kan saya udah cerita Jadi kebon Oh kebon itu Gak punya bisnis Kata properti juga Bukan properti Itu sisa-sisa om Waktu-waktu hebat-hebatnya Jayanya itu properti Oh banyak Dia jualin buat makan hidup Santai aja Sama Pak Karni Ntar jalan-jalan Hebat Properti Yang dijual-jual Bisa untuk Makan hidup Oh iya Separoh harganya Ya tapi kan kalo perubahan mewah Masa untuk makan Pemirsa Kita ketemu Di wawancara Eklusif Karnilias Yang akan datang Makasih Pak Karni Sama-sama Maksército Dari 겁rest Gino Tenggah Dari 겁rest Gino Dari situ matikat Dari